Karena semua orang mungkin, banyak orang yang gue mampu kok beli kuda, gue mampu kok bayar latihan berkuda. Tapi at the end mental lo kuat gak untuk di olahraga berkuda. Ya ampun seger banget Bu Mer. M&M leh. Luar biasa M&M. Seger, kamu pun seger loh. Harus seger dong, karena ibu-ibu, mommy ya, moms, we are moms ya. Itu bener-bener harus banget, kalaupun kita pengen stress gak boleh lama-lama. Bener. Harus tetap waras demi bocil-bocil di rumah. Kalo pengen olahraga-olahraga, jangan gila-gila anak lo sampe gak keurus olahraga. Pilates lo ikutin semua ya kan. Ini kenapa yang lagi rajin-rajinnya pilates ya. Iya dong kan supaya rasa stress apa segala macem tuh bisa berganti dengan endorfin, dengan olahraga. Gue kan dulu golop, iya, cycling, iya. Tennis, iya. Sekarang lari. Kenapa? Seru, biar gue bisa disiplin, komitmen, terus gue bisa achieve the impossible. Dan murah. Tapi ada satu yang gue penasaran nih olahraga, yang gue gak pernah coba sama sekali. Berkuda. Berkuda? Iya. Mahal gak sih kalau masalah mahal? Udah pasti. Menurut gue, hanya dua artis yang mampu berkuda. Iya. Temen kita ini sama Bunda Sarwenda. Nabila Syakir. Nabila Syakir. Welcome. Cewek-cewek berkuda ya, Shay. Silahkan duduk di rumahnya, Ibu Men. Iya. Apa kabar Nabila? Alhamdulillah kabar baik. Cantik dan glowing hari ini. Iya, sehat bo. Harus dong. Harus dong. Iya kan, ibu-ibu juga tetap ya kan. Iya. Iya. Temen-temen pikiran tenang ya kan hari ini. Itu dia. Sibuk apa sih sekarang udah gak main sinetron, udah jarang keliatan di TV? Oke, sekarang tuh kan lagi jadi ibu rumah tangga. Terus sekarang juga lagi banyak kerjaan-kerjaan yang bisa dikerjain lawan social media. Jadi bisa kerja dari rumah. Iya. Sekarang tuh orang kayaknya kalau gak di TV pun tetap bisa produktif, tetap bisa menghasilkan. Ya beda sama dulu ya, bo. Gitu. Iya sih. Kalau dulu kan harus nongol di sinetron. Iya. Atau harus ada di TV gitu. Kalau sekarang kita bisa kerja sambil di rumah. Jadi lo kerja sekarang bikin endorsement apa semua di rumah? Di rumah. Jadi tuh sinetron terakhir tahun 2000 pas nikah atau pas punya anak? 2007 ya. 2017. 2017. 2017. Jadi semenjak nikah terus punya anak kali ya? Iya. Pokoknya kan nikah. Setelah nikah tuh kita long distance dulu. Suamiku masih di Belanda. Sekitar satu tahun. Hebat loh jadi nikah ya. Iya loh. Biasanya kadang-kadang orang gak jadi. Bertahan sampai sekarang loh. Adam ayam loh. Alhamdulillah ya. Kangen gak sih acting main sinetron? Kangen. Sebenarnya kangen. Cuman kalau gue mikirin kayak anak-anak gue masih kecil. Yang satu masih 6 tahun, yang satu masih 4 tahun. Kayaknya mereka masih lebih butuh gue ada di rumah gitu. Jadi gue juga gak boleh egois sih. Maksudnya kayak. Toh gue masih bisa melakukan kerjaan yang lain di rumah. Gue masih bisa kerjain endorsement. Masih banyak yang bisa gue kerjain juga. Jadi gue pikir. Jadi emang ini keputusan bulat lu ya? Bukan karena laki lu bilang gak boleh. Dia cuat banget sih. Kalau dia santai banget. Makanya anak-anaknya kerjain rumah dan juga banyak hobinya sekarang. Masih berkuda? Masih ada olahraga yang aktif-aktif gitu? Saat ini yang paling istiqomah berkuda. Seberapa sering kalau berkuda? Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Lima. Lima kali, Bo? Berapa juta dolar itu? Crazy. Are you serious? Lima kali? Seminggu lu berkuda? Itu suka banget dong berarti? Mungkin kalau kuda tuh buat gue jatohnya bukan olahraga. Jadi jatohnya ya. Karena gue udah hobi memang. Jadi jatohnya kayak anytime. Kalau sehari gak olahraga tuh kayaknya agak kurang. Itu punya kuda sendiri? Your own horse? Iya. Kebetulan. Jadi dari kudanya baby? Enggak. Jadi gini, kalau kuda itu gak sama kayak kita punya anjing atau punya kucing. Kan kalau kita punya dari baby bakal lebih nurut, lebih apa gitu. Kalau kuda tuh kalau menurut gue tuh kayaknya kalau lo mau beli kuda, better yang udah mature. Kayak umur udah tujuh tahun ke atas. Karena dia udah less dangerous lah kelakuannya. Kalau kecil mah sebenernya belum bisa time ya? Belum bisa di... Agak lebih susah. Apalagi untuk kita ibu-ibu ya kan? Terlalu besar resikonya. Jangan nurus anak lagi lah ya. Nabilah Syakib ini kalau me time bukan bersama suami, bersama kuda ya, Shay. Bersama kuda. Tapi kebetulan suami saya di kuda juga. Jadi ketemu-ketemu lagi. Iya, makanya nyambuk. Wow. Jadi awalnya sebenarnya yang suka kudaan lo duluan, apa emang your husband? Gini, jadi dulu itu gue memang hobi berkuda. Ketemu sama suami di dunia perkudaan. Kebetulan bapaknya dia itu owner salah satu stable. Oke. Jadi yaudah, akhirnya bertemu karena kuda, berjalan, berdampingan. Jadi ketemunya di stable kuda? Ketemunya di pertandingan kuda, iya. Lo gemes ya gue? Lo mungkin biar misalnya kuda harus ketemu siapa? Di kuda. Akhirnya udah kuda-kudaan sama kuda. Di kudanya gratisan. Iya, iya, iya. Akhirnya jadi pacaran dan akhirnya menikah. Sampai akhirnya nikah. I see. Wow, gemes banget sih. Bo, tapi jujurnya berkuda tuh mahal gak sih, Bo? Relatif. Kalau menurut gue tuh sebenarnya semua olahraga ada plus minusnya. Maksudnya kalau kita bicara kuda mahal, golf juga mahal banget. Bener, kayak membership apa segala macem, mahal banget gitu. Pilates, mahal juga. Tapi tiap datang bayar kan? Tembuh. Tiap pertemuan bayar, apalagi kalau trainer lo udah yang luar. Levelnya udah apa juga per stationnya udah berapa. Jadi kalau menurut gue sih sama-sama aja. Kuda sekali lo berkuda, satu jam berapa harus keluar duit? Kalau gak punya kuda aja ya? Kalau gak punya kuda oke. Oke, kalau pakai kuda sekolah itu sekitar 500 ribu sampai 600 ribu. Itu termasuk orangnya juga yang... Iya, itu udah termasuk pelati, udah termasuk sewa kuda. Oke, oke. I see. Berkuda kan lima kali seminggu. Pasti kan kadang diposting, kadang enggak nih. Nah, momen-momen apa yang worth posting kalau lagi berkuda? Ya, of course yang lagi bagus. Pasti enggak. Bagus apa? Kan kita nganget sih. Sorry, yang bagusnya lo nyapa kudanya nih ya? Iya, maksudnya kalau misalnya kita latih hari itu lagi oke nih. Gitu kan kayak kita, kayak lo mentenas, ilang has. Ada hari dimana kayak, kok hari ini stamina gue jelek banget ya? Kok hari ini gerakan gue not good gitu? Ya, di kuda pun ada, ada bad day-nya lah. Iya, jadi kalau good tuh maksudnya posturnya lagi oke? Oh iya, posisi badan kita lagi oke. Kuda kita movement-nya juga lagi bagus. Jumping-nya juga lagi bagus. Apa, itu baru layak untuk diposting. Layak diposting. Tapi susah enggak sih, kok untuk bisa team si kudanya? Karena gue pernah nyobain kuda-kuda di puncak gitu ya saya. Oh ya beda dong kayaknya ya. Enggak, kalau menurut gue gini, kuda itu kalau lo latihan di tempat yang proper, memang di stable yang proper, kuda-kudanya kan juga dilatih, di train juga gitu. Jadi lebih rideable. Dan kalau untuk orang-orang yang baru belajar, kuda riding school tuh lebih pemaaf juga gitu loh. Lebih bisa bantuin orang yang masih baru. Oke, pemula-pemula lah ada latihan. Emang kalau memang kuda-kuda yang biasa dipakai untuk sekolah gitu ya, untuk belajar, biasanya kuda-kudanya juga lebih easy tuh, Rai. Oh panas, kuda liar, Shay, dipuncak. Bener gak, nangkep dari mana gitu? Terus coach-nya abang-abang disitu memang, ya kan panasnya. Kayaknya itu gue agak ngeri, karena kuda itu kan kadang-kadang kalau kita gak team, dia bisa lari cepat, itu kan bahaya kan? Iya, iya. Kalau ini enggak, tempat lo tuh enggak? Iya, namanya kita dealing sama animal, errornya pasti ada, tapi lebih diminimalisir gitu. I see, oke, oke. Karena kalau buat kuda tuh kayak pakan aja menurut gue tuh matters banget. Jadi kalau pakannya kita salah, kudanya terlalu too much energy, itu juga bisa bahaya juga buat ridernya gitu. Jadi memang harus pas gitu. Awalnya yang memperkenalkan kamu sama berkuda, itu siapa? Keluarga, kebetulan memang papaku tuh dulu di vilanya dia ada kuda, tapi memang bukan kuda yang well trained untuk dinaikin gitu ya. Dia lebih ke, lebih pelihara aja gitu. Terus aku tuh dari kecil tuh suka naik kuda-kuda yang kayak di puncak. Terus kayak. Sama aku juga. Iya kan, tau kan kayak kuda-kuda ojek yang muter-muter gitu. Memang dari kecil gue memang udah suka kuda. Suka kuda, terus nah begitu gue udah mulai nyokap gue ngeliat kayaknya nih anak emang passionnya seneng berkuda. Akhirnya gue dimasukin ke sekolah berkuda gitu. I see, jadilah hobi sekarang. Jadilah hobi sampai sekarang. Oke, kalau orang tuh bisa berkuda profesional gitu ya, itu biasanya gimana sih? Itu it's a big commitment, kayak orang mau jadi atlet gitu ya. Kalau gue menurut gue, gue itu kategorinya bukan atlet. Gue adalah orang yang hobi berkuda, bonusnya suka tanding sesekali. Oh, pernah tanding juga? Tanding, tanding juga sesekali. Tapi yang bukan yang kayak international, kayak SEA Games, atau kayak Asian Games, atau kayak PON, itu jauh banget. Karena kalau misalkan memang beneran mau jadi atlet ya memang harus komet, latihannya harus bener-bener komet. Terus mental juga penting banget kalau menurut gue di kuda. Karena semua orang mungkin, banyak orang yang gue mampu kok beli kuda, gue mampu kok bayar latihan berkuda. Tapi at the end mental lo kuat gak untuk di olahraga berkuda gitu. Lo penakut banget gak gitu atau apa? Maksudnya banyak orang yang, wah lagi senang-senangnya latihan. Apanya kalau lagi hype kan ada, kalau olahraga lagi suka ada hype-nya kan? Ini berkuda lagi hype, semua orang posting berkuda, jegir gitu. Ntar saat-saat tuh ada yang jatuh, ada yang dibawa kabur sama kudanya. Itu bisnis seleksi alam tuh. Bawa kabur kuda, Shay. Kalau gak biasanya tuh? Gue kapok, gak balik lagi. Lu pernah dibawa kabur kuda? Pernah lah. Pernah? Pernah, pernah. Terus gimana, tapi udah bisa kontrol kudanya? Menurut gue hal yang paling gue takutin di kuda itu adalah kabur. Karena kalau kabur tuh kudanya panik, lari, uncontrolled. Lu kayak helpless kan jadi jatuhnya kan? Mau kemana diri? Tapi ya, itu kan juga gak sering terjadi gitu loh. Tapi waktu kalau kejadian gitu, lu dibawa kabur kuda. Udah tau harus ngapain? Survival mode aja. Lu bertahan aja di atas dia, tahan kudanya. Gak loncat ya? Bahaya. Bahaya. Justru itu bahaya. Sorry pertanyaan, ditarik atau kita ngikut dia aja? Tahan, tarik, tapi lu harus duduk, relax. Nah, kalau menurut gue kuda tuh bagusnya adalah lu harus berpikir untuk tetap tenang. In any condition. Lu gak, kalau lu jerit, lu perhatikan deh. Kalau lu jerit, sometimes lu jadi gak bisa mikir. Jadi panik. Kalau berkuda, lu semua bisa tenang. Kalau lu jerit, kudanya makin panik. Jadi lu harus duduk tenang, lu harus tetap mikir. Ya, begitu deh pokoknya. Jadi sebenarnya kalau dia bisa kontrol kuda dengan tenang. Sebenarnya menjalankan hidup juga bisa dong. Untuk menjadi, untuk ibu-ibu tuh gak segala gitu ya, Bu. Ya, ya kan. Betul. Ada rasa kekhawatiran-kekhawatiran yang ada gak perlu lu pikirin. Sepertinya lebih gampang mengontrol kuda daripada mengontrol pikiran. Ya kan. Tapi justru sesama yang parno tuh suka saling menguatkan. Iya. Suka sok jadi pahlawan. Padahal dia sendiri juga kayak benar. Kalau pantai di parno ya, Shay. Suami orangnya parnoan apa? Justru di other way round? Di other way round. Justru suami gue tuh orang yang paling parno gitu. Misalkan kayak... Eh, orang yang paling parno. Orang yang paling gak parno gitu. Yang paling tenang. Misalkan gue kayak... Yang nih gue kayaknya sumeng deh. Terus dia pegang. Enggak, kayaknya lu belum mandi. Lu mandi aja. Kurang ajar kan? Nek, bentar ya. Gue potong nih. Itu namanya hipokondria. Jadi ada, Bo. Secara psikologis tuh ada. Hipokondria tuh adalah orang yang... Ntar disini dia diem nih. Gue mau iwet dulu sahabat gue di radio. Suka gitu. Saya gini nih. Kenapa lu megang-megang? Ada benjolan. Itu dicari-cari, Nek. Dicari-cari ketakutan sendirian. Iya. Itu namanya hipokondria. Dulu itu juga gitu, Nek. Terus paling bahaya kalau lu browsing. Uh, bukan lagi. Bukan lagi. Self-diagnose semua orang. Nah, betul. Nah, maksud gue gini loh. Karena sekarang informasi gampang banget. Iya, iya, iya. Semua orang pasti pegang handphone. Iya, iya, iya. Lu ngerasain sesuatu, lu masukin dong. Lu kena ini nih. Gitu kan. Lu masuk-masukin aja. Lu jadi dokter-dokteran sendiri. Iya, iya, iya. Benar, benar. Yang mana, make it worse. Make it worse. Tapi kan gak semua negatif. Ada banyak yang bagus-bagus. Kita juga liat. Iya, betul. Iya kan? Betul, betul. Daripada kita overthinking. Nikirin kuda, ya. Yang namanya semua olahraga, pasti ada resiko, ya. Pasti ada. Cuman positifnya juga banyak. Banyak gitu. Mungkin kalau orang-orang yang mau mulai naik kuda atau belajar, bisa coba browsing liat YouTube atau apa, tutorial, apa segala macem. Maksud gue benefitnya banyak banget juga. Jadi browsing-browsing, tapi kan kuota abis dong kalau nonton tutorial terus. Enggak dong, kan kita tinggal download aplikasi MyXL aja. Oh gitu. Dan selain kuotanya juga banyak, juga kalau menurut gue disitu banyak juga voucher-voucher e-commerce buat kita beli alat-alat berkuda juga. Oh gitu. Bo, tapi yang pasti memang semuanya namanya internet itu itu harus balance ya. Kalau kita ngerasa memang kayaknya udah cukup, balik lagi gue setuju banget self-filternya adalah diri kita sendiri gitu. Tapi kalau gak ada internet juga lo jadi Cooper, Nek. Iya, benar. Lo apa-apa gak bisa, ya kan? Benar. Tapi kan kita bisa memilih ya apa yang kita lakukan. Sekarang kita kalau mau masak aja browsing, liat tutorial apa segala macem. Emang lo masak, Nek? Masak dong di rumah. Saya kan ibu rumah tangga, Bu. Gue gak pernah lihat tuh di story lo, jolah. Emang harus di posting? Harus banget ya. Harus banget, Shay. Enggak kan ceritanya kalau Instagram gue itu lebih ke segmennya ibu-ibu berkuda. Iya, gitu. Karena yang masak udah banyak, Shay ya. Yang masak udah banyak. Harus sesuai porsinya masing-masing. Udah, kamu udah sempet influence ibu-ibu sekitar gak sih untuk berkuda juga? Oh banyak, banyak. Banyak temen-temen artis juga sekarang yang berkuda tuh banyak. Banyak, siapa sih? Zazkia Sungkar, Shiren Sungkar, itu adek kakak udah berkuda dua-duanya. Oke. Terus Ayu Dewi, Nagita. Ayu Dewi apa yang hype? Dia ikut, Shay ya. Dia ikut, semua dia cobain. Dia bukan nyari keringat, dia nyari konten, Shay. Enggak, tapi ibu Ayu tuh sempet bagus loh naik kudanya. Tau gak dia? Kurang kesikoma. Dia itu berkuda, dia itu berkuda naik, apa, pake baju cycling. Oh wow, luar biasa. Karena dia beli sepeda nih, ceritanya dia beli sepeda kan, sepedanya mahal banget itu. Dipake cuma satu kali di GBK. Dan udah beli atas sampai bawah dong, baju paling mahal. Lengkap dong. Daripada cuma dipake sekali, dipake lah berkuda. Bisa juga. Cuma dia gak bisa lama-lama berkuda, karena dia kan memang harus selalu ada kayak payet ya. Kan baju berkuda gak pake yang membuat payet ya. Gak bisa pake payet. Biasa kan kalau gak payet gak keluar, Shay. Sebelumnya udah mau beli kuda, Bu Ayu udah minta cariin. Gue bilang, Bu, lu harus menunjukkan istikomahnya dulu, Bu. Baru gue cariin. Kalau gak ada pikiran emang suka beli macem-macem ya. Ya ada pikiran lah, tapi kalau ngomong kuda, kuda tuh entry point beli tuh berapa sih harganya? Kalau boleh tau. Ada range-nya tuh berapa? Dari yang paling murah sampai yang mahal. Iya, yang paling murah yang harga 100 juta. Itu juga ada. Oh, itu paling murah. Gak maksudnya? Yang di bawah itu juga ada. Yang di bawah itu juga ada. Perasaan kuda mobil lebih murah tuh. Gak gak sih? Yang di bawah itu juga ada, Bu. Maksudnya gini loh, kalau kuda tuh menurut gue range harganya dari yang paling murah banget, lu mau beli kuda harga 10 juta, adin. Juga adin. Ada. Lu mau beli kuda harga berapa M? Kuda poni kali saya kalau 10 juta nih. Iya, iya. Kuda poni. Kuda poni kan ada yang bisa ditunggangin. Yang lokal. 100 juta. Iya, sekitar 100. 100. Yang bagus, Bu. Yang bagus? Iya, yang oke. Yang kayak orang-orang pake di Olympic gitu. Oh, itu unlimited. Itu bisa puluhan M, bisa ratusan M. Oh, wow. Tapi ada segi bisnisnya gak sih ini? Bisa profitable gak sih kalau bisnis ini? Kalau di Indonesia kayaknya enggak ya. Karena itu kan jatohnya tetap hobi gitu loh. Maksudnya kalau kuda, di Indonesia bisnisnya belum bisa jalan sih. Oke, oke, oke. Karena niche market banget ya. Hobi juga sangat sedikit kan. Very segmental. Ini olahraga yang grup atau olahraga perorangan sih, Bu? Perorangan kalau berkuda. Perorangan, ya. Perorangan. Dan kalau waktu itu berkuda tuh sempet naik banget waktu jamannya pandemi. Bener. Karena kita kan menghindari olahraga indoor. Kita menghindari kerumunan. Kalau kuda, lo outdoor. Individual juga. Cuman lo sama kudanya. Berjauh-jauhan juga sama yang lain. Kudanya pake masker juga ya, Nia? Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Tapi pake ini apa yang seru badan juga. Iya, iya. Dan juga gak bahaya ya, Bu? Kalau misalnya lo kayak lo nge-gym. Ya kan? Misalnya kan kalian ada coach-nya. Badannya bagus. Bisa cinlok. Kan gak mungkin lo cinlok sama kuda lo kan, Shay? Iya, betul. Tapi mungkin kalau orang yang cinlok sama pelati ada juga, Bu. Oh, pelati kuda ya, Shay? Sekarang pelati gue, suami gue. Oh, iya. Jadi aman tentera amstosa dong, Anda. Makanya bisa lima kali seminggu. Tapi lebih enak gak sih kalau suami yang coaching atau... Lebih sering berantem. Lebih sering berantem, kan? Gue juga kalau olahraga, Melaki gue malah sering ribut, Shay. Jadi gak mau dengerin instruksi, gitu? Iya, harus. Kalau dia puter balik, Dia tinggalin juga gue bingung juga, ya kan? Gak ada yang latih. Eh, anak-anak bocil-bocil di rumah, Udah mulai kudaan juga. Udah mulai berkuda. Tapi mereka masih poni, right? Poni, oh gemet. Lucu ya, Bu. Astaga. Apa sih yang diperluin kalau misalnya kita kuda? Kan tadi mental, mental harus siap. Fisik, core? Olahraga berkuda tuh menurut gue Olahraga yang full body workout. Kayak kaki lo kerja, paha, perut, tangan, otak, mikir juga. Kayak kita nyari rutenya aja. Kayak kalau di lapangan ada 3-4 orang, Lo berkuda, badan lo gerak semua, Lo harus liat, Kalau nih orang kesini, gue harus beloknya kemana. Oh, jadi gak duduk-duduk doang ya? Enggak, duduk-duduk aja. Kalau duduk, kudanya gak gerak. Ada soalnya bapak-bapak terus gue bilang, Kamu mau yoga? Oh yoga, gue kan duduk-duduk doang. Nak aja capek, gila. Eh, itu berkuda juga banyak. Jangan salah loh, seorang dokter yang ngomong kayak gitu sama gue. Olahraganya apa? Berkuda, dok. Itu kan kudanya yang olahraga, Kamunya gak olahraga. Oh my God. Salah sekali sih. Ingin sekali gue ngeraktir dia untuk latihan berkuda ya kan? Karena saat lo duduk di atas kuda tuh, Lo harus bener-bener koron lo jaga dong, Kalau gak boleh panik, bener sih. Harus alert, ya kan? Sigap. Si kuda, sebenernya animal tuh kan punya insting ya, Animal insting. Jadi kalau dia tahu kalau kita takut, Kalau kita gak pede. Betul, betul. Kayaknya sengaja deh gini-ginin sama dia. Bener, bener. Kalau lo takut dia bisa rasa, bener. Gila deh kuda, gila-gilaannya anjan gitu. Gak bisa saya. Terus apa namanya, Kuda itu tipe binatang seperti apa? Kalau anjing kan kita tahu nih, Dia maksudnya penyayang manusia. Udah tahu deh, Kalau kuda tuh gimana? Mudi-mudian juga gak sih, nek? Gak gini, kuda itu kan by nature, Sebenernya disebutnya apa sih? Pre ya, Yang kalau kayak burung untak gitu loh. Satu lari, semua lari. Semua lari. Gitu, jadi makanya biasanya di kuda tuh kadang, Kuda kita lagi fine-fine aja. Misalnya kita lagi latihan nih, Satu lapangan. Kuda lo, Kabur, panik. Ikut. Ikut. Kuda kita bisa ikut-ikutan. Oh my God. Latah gitu ya? Latah, iya latahan kalau orang bilang. Latahan ya. Semacam kempo ati ya kuda, Ya Allah tolong. Gak, cuma sekarang pengetahuan soal berkuda, Apa segala macem tuh udah gampang banget dicari. Even berkuda tuh kayak salah satu terapi untuk Anak autism. Wow. Itu ada juga terapinya gitu. Itu pernah dengar sih gue. Iya berkuda. Karena kadang-kadang mereka untuk komunikasi dengan animal, Tenang. Lebih ini. Ini kalau gue gak salah ya, Jadi movement-nya kuda, Itu bagus untuk spine-nya mereka. Karena kan katanya mereka spine-nya, Iya, iya. Ada problem. Atau apa gitu ya, Maksudnya ya gue juga kurang paham gitu, Karena gue juga tidak mendalami untuk special treatment itu, Cuman yang gue tau kayak gitu, Jadi dari movement kudanya itu, Bagus untuk menstimulasi spine-nya mereka. Oh gitu. Waktu hamil pun tetap berkuda? Waktu hamil anaknya kedua, iya. Kuda? Berkuda. Tapi hamilnya gak 9 bulan dong? Enggak, enggak. Waktu itu dari awal tau hamil, Masih berkuda sampai 5 bulan. Oke, masih safe ya itu ya? Iya, sebenarnya dibilang safe, Semua kembali lagi. Jadi gini, karena gue udah bisa, Gue udah bisa ngikutin movement kudanya, Jadi gue gak bertabrakan sama movement kudanya, Jadi kan gak ada hentakan, Gak ada bantingan gitu. Kalau orang yang masih belum belajar, Ya gue juga gak rekomen. Gak saranin lah, jangan. Dan semua kembali lagi ke, Harus dengerin dirinya sendiri juga gitu loh, Maksudnya kandungan lo cukup kuat atau enggak. Kuda lo selalu itu apa gonta ganti? Kuda gue yang gue naikin selalu satu, Si Cari Tano itu. Suara nih? Cari Tano TS. TS Media? TS Media? Bener, namanya Cari Tano TS. Iya bener, dari pasportnya itu. TS itu adalah singkatan, Iya tulisannya Cari Tano, Oh Cari Tano. Spasi TS. Nah TS itu kayak initial breedernya gitu. Ternyata lagi gue bisnis kuda. Iya nih, pakai pasport ya? Iya, karena dia diterbangin dari Belanda ke sini. Tuh, apa? Tuh kuda Belanda juga. Makan keju dia. Ya Allah. Tetap makan petet ya Bu. Cari Tano, panggilnya siapa Tano? Enggak, Cari Tano aja. Oh Cari Tano. Cari Tano TS. Punyanya TS Media, bukan jadi yang lain. Boleh ya, nanti saya akan disponsori oleh TS Media. Eh dia kalau dipanggil Cari Tano, Cari Tano, dia enggak enggak tuh? Enggak, maksudnya enggak ada. Iya, jadi gini karakter kuda tuh beda-beda. Ada yang agak cuek, ada yang manja gitu. Kalau Cari Tano tuh karena dia stallion, dia jantan, jadi mungkin agak enggak terlalu manja. Kalau yang betina ada yang namanya Goldina, ada yang namanya Yalanta. Semua tuh ya, TS semua tuh? Enggak, enggak. Iya beda-beda. Ada yang namanya Dynamic Divizet. Divizet tuh, Z itu nama breedernya, Zangerscheib. I see. Jadi Divizet. Oh lucu ya. Jadi sekarang di Stable, ini your husband kan? Ada berapa kuda sekarang? Kuda kita kurang lebih sama kuda poninya anak-anak gitu-gitu, ya ada enam. Oh ada enam. Dan bisa disewa-sewain juga untuk orang yang mau belajar? Enggak, kalau kuda kita kuda private. Kuda sendiri ya. Kuda sendiri. Karena memang kudanya juga memang bukan untuk beginners juga gitu loh. Kecuali kalau yang poni-poni buat anak-anak ya. Cuman kalau yang kayak yang tadi-tadi itu bukan buat kuda sekolah. Wah itu kalau kuda pada ngumpul, enam kuda aja udah seharga rumah di Kemang. Enggak juga bu. Itu belum maintenance-nya loh. Iya. Baru beli kuda doang. Tapi kan kebetulan memang kita owning the Stable. Kebetulan memang mertua aku punya Stable. Tapi kan masih maintenance-nya juga gak moral. Iya, kalau kita boarding di tempat orang. Kayak misalnya kalian punya budaya taruh tempat. Mungkin buat kalian kayak, wah lumayan mahal ya. Ini karena sendiri ya. Kalau ini kita punya sendiri. Makannya apa? Apel? Apel itu kayak cemilan. Oh iya iya. Cemilannya apel ya, Shay? Apel, wortel. Enggak harus apel kalau bisa wortel juga. Makan utamanya apa sih? Pelet. Ada pelletnya. Lo lele apa kuda nih, Shay? Eh, emang pellet? Jermi, jermi. Enggak pellet. Pellet memang berbentuknya pellet gitu. Pellet kan lo bisa. Kelinci aja ada rabbit pellet. Iya dong. Iya dong. Gue penting. Lelek doang. Kayaknya ada perbedaan kelas sosial dari kita, Shay. Iya, enggak beneran sama. Oh, di pellet juga dia? Sangat, iya. Ada pellet untuk kuda juga. Pellet untuk kuda. Harus tahu. Harus pellet juga. Snack itu tapi good behavior doang, apa selalu tiap hari dikasih snack? Iya, maksudnya, ya kadang kita kalau snack, kan lebih kayak pet ya mereka. Iya, iya. Lebih kalau kita main ke kandangnya mereka, kita kasih apel atau kasih wortel gitu. Terus kalau misalkan selesai latihan, sebagai reward-nya juga kita suka kasih. Oke, oke, oke. Eh, tapi di Jakarta banyak gak sih stable-stable? Banyak-banyak. Sekarang udah banyak banget. Di Depok aja tuh ada sekitar 4 atau 5 stable. Belum lagi di daerah Pulau Mas juga ada. Di daerah Tangerang juga ada. SCBD juga ada. Sekarang di PIK juga. SCBD, sorry, BSD. Gue juga ini SCBD dimana lagi. Enggak, BSD. Kok gue jadi SCBD. BSD. BCBD, kudanya pake dasi ya, Shay. Pengantor. Kalau itu buaya kayaknya ya. Emarti ya, Shay. Yang suka pake dasi buaya kayaknya buaya muda ya. Ya Allah. Itu kuda kalau makan di stand up ya, Shay. Sekarang usia berapa sih, kalau boleh tahu? 38. Tiga lah. Oh, nih baru nih. Baru tiga lah. Enggak, dong. Baru tiga lapan, Shay. Belum empat. Itu baru ya. Apa yang belum dicoba? Ini kan berkuda udah. Sinetron udah pernah ratu. Apa sih yang lagi pengen dicoba? Karir wise sama hobby wise deh. Enggak sih. Yang gue sekarang cuma pengen lebih ke stabil, menjalan menjadi ibu rumah tangga yang oke, yang memang oke buat anak-anak gue, buat suami, buat gue sendiri gitu maksudnya. Oke buat anak-anak itu apa maksudnya? Iya, menjadi ibu yang terbaik buat mereka. Iya. Menjadi istri yang baik juga buat suami gue. Iya. Terus, gue juga happy dengan kehidupan gue, dengan segala hobi gue, me-time gue, dan segala macem. Tapi juga harus balance juga menjadi seorang ibu rumah tangga. Palingan itu aja sih. Berapa tahun sih, po, udah nikah lo? Dari tahun 2015. Oh lumayan loh. Sembilan tahun. Sembilan. Oke loh, Bo. Alhamdulillah. Dan Adam Ayem loh, Bo. Alhamdulillah, Masya Allah. Beritahu cuma seputar kuda loh, Shay. Anak dua, bergoda bareng suami. Apa tipsnya? Ya jangan tipsnya, gak enak ya kalau tipsnya. Kamu deh. Iya sejauhnya. Apa yang membuat perkahwinanmu berfungsi? Cie. Gue gak ada tips lah ya. Maksudnya karena semua ya, Bo. Karena semua rumah tangga gak mungkin gak ada cobaan. Iya gak sih? Maksudnya cuma gimana cara kita sikapin aja sih. Dan kebetulan gue itu bukan orang yang terlalu seneng mengumbar-ngumbar di social media. Maksudnya, gue lumayan membatasi gitu. Maksudnya gue memilah mana yang menurut gue boleh gue share. Mana yang menurut gue, I have to keep it. Itu suangnya yang mau? Atau memang lu? Gue memang dari dulu kan memang orangnya gak terlalu seneng. Sama banget sama gue loh, Bo. Sama banget. Rauh, muka gue gak tadi? Gimana? Gimana, Bo? Sama-sama sama gue kali. Gak sama, aku dan Ayu Dewi itu kayak nambah bang. Gak, makanya kalau misalkan kayak temen-temen artis yang kayak, Bilo kenapa gak bikin Youtube aja? Gak bisa panggilannya beda-beda ya, Bo. Kayak lo bingung ya. Iya, iya, iya. Iya kan? Udah lo berkuda aja, Nek. Udah berkuda aja. Maksudnya. Sama Nabila dan juga mau ngingitin mams yang di rumah, Jangan lupa untuk mendownload aplikasi MyXL. Ada harga terbaik untuk paket kota. Jadi gak usah worry lagi kalau suka nonton video-video streaming. Dan juga banyak keuntungan-keuntungan lainnya di aplikasi MyXL. Siap, itu dia. Oke, sekarang kita harus menang untuk main game. Oke, kita main game-nya adalah akan ada kalimat atau situasi ya, Mer. Ini nanti Nabila akan jawab dengan mengangkat papan. Ini no, ini yes. Kita semua jawab? Oh, bareng-bareng semua. Dan langsung ini harus spontan. Oke. Journal game-nya apa nih, Mel? Oh, pernah gak pernah. Jadi kalau ini pernah. Pernah, ini gak pernah. Oke, let's go. Gonta ganti hobi dalam satu tahun? Pernah lah. Pernah lah. Hobinya apa yang diganti-ganti? Gue pernah nyobain boxing, Gue pernah cobain nge-gym, Pernah cobain pilates, Pernah cobain... Kok pilates berhenti sih, Nek? Hot yoga. Kenapa lo berhenti pilates? Kurang menantang. Kurang menantang. Oh, kita bisa chip-in loh, Nek. Gak, tapi gue pengen sih. Emang gue sedang berpikir kayaknya di usia sekarang udah butuh pilates. Pas. Emang berhenti. Karena kalau kuda aja tuh badan gue, Steve. Iya. Iya kan? Yaudah cap just nanti kita tukeran... Bener. Oke, lanjut. Gak punya waktu me-time selama satu bulan penuh? Nah, harus loh. Minimal pijit ya. Oh, me-time ya? Iya, olahraga iyalah ya. Oke, oke. Minimal apa? Minimal apa? Pijit, krimbat, nyalon, iya kan? Kok tuh seneng nyalon? Seneng nyalon. Tapi gue tuh seneng salonnya lebih ke krimbat, treatment, mani pedi. Gue seneng dipijit-pijit. Sampai kata suami gue, hati-hati jadi wagyu loh. Pernah gak pernah suka dengan hobi tertentu karena mengikuti hobi anak? Enggak sih. Enggak, anak gue yang ikutin hobi gue. Iya, sama. Pernah gak pernah batal melakukan me-time karena permintaan anak atau suami? Pernah. Lebih kayak anak sih kalau gue. Anak sama. Apa nih contohnya? Udah mau pergi, mama mau kemana? Mama ke salon gak boleh. Itu sering. Kalau suami bilang mama mau kemana, mau ke salon gak boleh. Duduk papa. Bombastic side eyes. Iya, cari papanya. Lu pasti langsung. Bombastic side eyes. Cuma gitu doang ya, ngeliatin suami gitu doang? Enggak, enggak juga. Tapi kalau laki gue, mungkin dia mikir gini. Ya udah gak apa-apa sayang, lu me-time aja. Mungkin lebih bagus juga buat mental health-nya dia, ya kan? Kalau kita udah me-time ya kan? Kamu pergi aja gitu kan? Enggak, bo. Jangan-jangan kan abis-jangan kelakuannya. Oke, next Mel. Pernah gak pernah ajak suami dan anak untuk ikut. Iya, pernah dong. Pernah banget, harus. Berkuda tadi dia. Kayak pernah gak pernah. Lu apa? Gue pilates. Bukan ngonten ya? Oh, ngonten iya. Sampai akhirnya kayaknya anak-anak gue. Ayo dong, kan belum ngonten berkuda. Oh iya. Iya tuh. Gue takut, Nek. Enggak, bu. Ayu aja bisa. Iya, gue tuh kalau kayak di puncak aja, anak gue udah jalan. Gue tuh, Bang, abang jangan jauh-jauh gitu. Enggak, kan nanti awalnya lu dipakai tali dulu, lu gak dilepas dulu. Enggak, gue takut tetap lebih nyaman ke abangnya daripada ke kudanya. Percayalah itu tidak akan terjadi. Iya, iya, iya. Bisa lah kalau kestabilnya aman. Bisa, bisa. Poni-poni-an. Oke. Bo, tapi pesen lu apa kepada para ibu-ibu yang mungkin gak harus berkuda ya. Tapi apapun mid-time-nya kan kita tadi udah ngebahas bahwa penting banget to have a balance ya. As a mom. Kita tuh harus waras. Karena bocil-bocil ini kan butuh kita gitu. Apa pesen lu for all the moms out there? Oke, kalau menurut gue semua ibu, semua moms itu punya caranya masing-masing gitu ya. Maksudnya kita tetap harus balance antara menjadi moms, menjadi istri. Tapi juga harus punya quality time sendiri juga buat diri kita. Karena kalau menurut gue, kalau mental health kita bagus, kita juga bisa lebih... Mencurahkan energi biasa. Lebih zen, bisa lebih happy menghadapi suami, menghadapi anak-anak gitu. Benar, benar. Setuju, setuju, setuju. Dengan kita punya mintanya, berarti kita bukan ibu dan bukan istri yang baik ya. Iya, iya, tetap dong. Kan kita juga harus happy ya. Betul, kalau kita happy kita juga bakal memberikan vibe yang happy untuk keluarga. Iya. Untuk suami, untuk anak-anak gitu. Benar. Betul, setuju banget. Jangan lupa juga untuk moms semuanya yang setelah kehabisan kuota. Aduh hari gini masih kehabisan kuota. Jangan dong. Ini pasti buat streaming, video, download aplikasi MyXL. Karena bisa dapet harga terbaik buat beli kuota langsung. Yes. Dan juga jangan lupa di aplikasi MyXL itu juga banyak keuntungan yang bisa didapetin dari XL Point. Seperti voucher belanja dari e-commerce dan juga kuota untuk binge watch video favorit kamu di aplikasi streaming favorit Moms dan Viewers. Yes. Oke, thank you so much, Mel. Terima kasih. Thank you ya, Bo. Sama-sama. I'll see you nanti ya, bermain kuda ya, Shay. Dan pilates ya, Shay. Iya, deh. Kita zen terus ya, ibu-ibu. Zen terus. Jangan lupa untuk nonton We Are Moms Podcast di channelnya MyXL. And we'll see you next time. Bye, moms. Sub indo by broth3rmax